Intro Seru banget ternyata ngobrol sama para daber-daber papan atas di Indonesia ini Sering banget denger suaranya, aku gak tau Ternyata Spongebob ada disini bersama kita semua Ada Barney juga, anakku nonton itu dari kecil Mbak Dewi mulai dari tahun 90an Ya, 93 lah ya Jadi sudah lumayan lama juga ya Selalu kurang lebih dapet peran-peran yang penting banget, peran utama Alhamdulillah sih gitu Itu pake casting atau gak? Pake casting pasti Tetep pake casting juga ya Kalau Mbak Jessie, udah berapa lama? Kalau aku dari tahun 95 95 Aku dari mulai bayi sampe nenek-nenek Bayi bisa? Bisa Coba, bayi Aduh, aku gak mau Nenek-nenek Kamu itu bagaimana? Kamu jangan begitu, nak Nah yang itu juga mamanya Jayan pun aku Oh gitu Ibu nya Jayan sama adiknya Jayan aku Adiknya Jayan Jayko Adik Jaya sama ibunya Aku Wow, hebat banget Kalau Mas Antus dari tahun berapa? Aku dari 97 97 Jadi jamannya Cibi Maruko Sama Seorang daber tuh memang harus memiliki keahlian Kaya akan suara Kalau enggak Iya Iya, bener dong Jadi memang harus Kaya Kaya suara Dan mengeksplore diri kita Agar kita punya banyak suara Dari usia terkecil sampai usia tertua Sudah harus ada ya Iya, harus ada Ini dari kecil Mas Antus Mengetahui hal itu Atau pas mulai beranjak dewasa sih Punya suara-suara seperti ini Atau dari kecil suka Berpura-pura atau apa gitu Sehingga talentnya itu sudah ada Gak pernah kecil Gak pernah kecil Saya sudah begini Gak, memang dari kecil Emang saya senang sekali Dengerin radio Nonton TV Niruin iklan Niruin suara orang Kemudian setelah dewasa Aku pernah dewasa lho Iya, kelihatan sih Mas Sekarang matang Ya, aku terus mengeksplore gitu Mengeksplore diri saya gitu Niruin tokoh-tokoh Impersonating gitu ya Bisa Oke, kalau Mas Bima gimana? Mulai dari tahun berapa? Saya aktifnya di tahun 95 ya Saya berbarengan satu studio sama Mbak Dewi Jadi paling muda Mulainya ya Itu juga saya masih anak-anak Iya, kaya Pasti Dan sampai sekarang Masih suka berusaha untuk cari suara-suara baru gitu Masih bisa ya? Tiba-tiba bisa Saya terus mempelajari Jadi Dabber yang Benar-benar mau berusaha Mencari terus karakter Biasanya itu dia akan Bisa bertahan Bisa bertahan Bisa bertahan Bisa bertahan Sekarang kan kita sering tahu bahwa ada sekolah acting Sekolah broadcaster Sekolah DJ Ada gak sih sekolah atau kursusnya khusus untuk Dabber? Karena kelihatan banget profesi ini sangat menjanjikan ya Sekarang ada Sudah ada? Sudah Dari dulu juga ada Oh, dari dulu ada? Sekolah skating di Sanggar Prativi dulu Oh, oke Tapi sekarang Sanggar sudah tidak ada Tapi ada lagi kan? Iya, ada lagi generasi-generasi yang Tempat belajar bersama Bukan Kayak komunitas Ya, komunitas Kita suka diundang juga lah ya Kita diundang untuk Workshop Memberikan pengarahan Untuk share knowledge sama yang lain-lain Bisa ceritain gak? Kalau aku ngeliat ya Pasti banyak suka-dukanya dalam saya pekerjaan Salah satu sukanya mungkin aku ngeliat bahwa Kalau jadi Dabber itu Kita bisa dateng Gak usah Dandan Gak usah apa gitu kan Jadi gak repot lah gitu ya Ada lagi gak? Mungkin ada tetap dandan Masa dasarannya Sebenarnya kan model Oh iya Sama kayak aku Tapi bawa sendal jepit Iya, gak apa-apa karena di studio Ada gak suka-dukanya lain yang kalian rasakan selama beberapa tahun ini Sudah lama menjadi Kalau sukanya aja banyak ya Banyakan sukanya daripada dukanya Karena kita mengenal banyak karakter Kemudian kita bekerja dengan teman-teman yang asik juga Kemudian kita menikmati filmnya juga Kalau dukanya mungkin dari segi Penghargaan kali ya Jujur aja dari segi penghargaan Acknowledgement dari orang-orang Bukan Atau apa Dari industri Dari industri Dari industri Dari industri Dari industri Nah kita itu punya keahlian yang memang layak untuk dihargai Baik secara Secara Apa ya Finance Secara Pembayaran maupun Secara profesionalnya Oh gitu Jadi Dan itu masih kita perjuangkan sampai sekarang Oh iya Ya itu tetap terus kita perjuangkan Kita memperbaiki kualitas kita juga Kita juga berusaha untuk bernegosiasi yang lebih baik Dan seperti itu Sekarang kalau di acara-acara penghargaan itu Penghargaan film atau apa gitu Televisi Ada masih award untuk dapat Iya betul Coba diadain Makanya harusnya ada Maksudnya The best dub Something animated Betul Dan salah satunya maksudnya Itu juga bisa jadi memicu untuk Kita buat film animasi kan akhirnya Indonesia Iya bener Bener Itu kita bisa Sebenarnya harusnya ada award kesitu Iya Dan yang sedang kita perjuangkan itu kan Sempet tuh dulu Omongan miring gitu ya Yang Dan aku juga ngerasain Setahun atau dua tahun itu kita di cut Dubbing itu sama sekali gak boleh Katanya merusak film Merusak film Dan ada yang bilang memang itu justru Membuat bodoh masyarakat Indonesia Gitu kan Jadi gak berguna subtitling dan segala macam bahasa Untuk pelajarin bahasa lain gitu Itu amat disayangkan ya Sementara kita dulu Ya aku sendiri juga ngerasain gitu Buat jumpa fans tuh sendiri Jadi aku dabernya Aku I.O nya Aku gak ada jumpa fans Karena aku pengen tau gitu Biar duitnya gak kemana-mana juga Iya lah bener Jadi Ini dengan 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 apa Wacana yang di Di media dan segala macam Aku liat itu timpang gitu Salah besar gitu loh Kalau Ini gak ini Toh kita mau Bicaranya tentang entertain gitu kan Dan buktinya memang ada Yang Ya katakan udah langsung yang nge-fan sama kita Iya bener Aku ada misalnya Banyak juga manfaat film di dubbing itu Kita bisa menghaluskan bahasa Kemudian Iya bener Menambah Ini gak suasananya juga Dan apa Hiburan buat anak-anak kan Kalau misalnya dengan Menggunakan bahasa Bahasa kita Mereka lebih mengerti kan Anak-anak kecil kan Apalagi kan Anak-anak kecil Kita ini kan Aku Rata-rata memang dari yang tahun 90an itu Banyaknya yang backgroundnya itu orang-orang teater Jadi kita ditarik Ketika itu yang di cut Berapa banyak itu Jadi tenaga kerja yang jadinya nganggur Karena kita memang bener-bener Waktu itu istilahnya apa ya Tikus studio Terus setan studio lah gitu Karena dari pagi sampai malam Kita gak pindah-pindah studio aja gitu Jadi satu VH studio Jadi yang tua yang bicara Iya Kita gak ikut kan Tapi saya Waktu pas sempat dilarang itu Tujuh kali pindah kerja Oh iya Tapi akhirnya balik lagi ke dunia Dabin Karena cinta dengan dunia Dabin Dan sekarang diperlukan sekali Balik lagi Dan memang ada lagi ya Sekarang Dengan kesibukan ya Dan sekarang banyak film animasi Banyak kartun anak-anak yang masuk Indonesia Dan lain sebagainya Dabin diperlukan lagi Bisa dibilang Bisa dijadikan full time job gak? Bisa banget Bisa ya Tentunya menjanjikan sekali Karena kartun-kartun Indonesia Dimana si Indonesia pun akan bermunculan saya yakin Dan itu butuh Dabr Jadi aku rasa profesi Dabr di masa mendatang Sebuah profesi yang menjanjikan Persaingannya gimana? Banyak generasi-generasi baru Kayak sekarang banyak banget pembawa acara baru Aku tuh hati-hati loh Dabr juga bisa jadi pembawa acara loh Itu tuh kan? Suaranya lebih enak Lebih bisa menghibur mungkin Terancar Tapi tetap Dabr di belakang Di belakang kamu Oh iya Boleh Mbak Dewi kalau aku lagi sakit Tengok-tengokan Mbak Dewi Atau mbak di sini Dan yang enaknya lagi jadi Dabr itu Bisa jadi apa aja Misalnya dia perankan jadi dokter Jadi penjahat Semuanya bisa Jadi apa aja Mau jadi pilot dan lain sebagainya Mau jadi jagoan Persaingannya gimana kalian melihatnya sekarang Dengan generasi-generasi Kita gak merasa disaingi Malah kita butuh generasi baru Masing-masing punya karakter sendiri Dan tidak tersaingi teman-temannya Gak bisa karena itu suara ya Masing-masing punya ciri ini Image lah jadinya kan gitu Aduh terima kasih Semoga kalian sukses terus Selalu menghibur Ini tuh hiburan di Indonesia ya Terima kasih Mbak Dewi Mbak Jessie Mas Santos Mas Bima Terima kasih sudah ada di sini Aduh oleh-oleh Mbak Dewi Silahkan dipilih loh Dipilih loh Dipilih Cuma satu model juga Yang sama suara kita ketemu lagi Bahasa Piaada Dipilih lagi Dipilih Wow Batu Akik Nyiroro Kidul Ini 5 miliar kenapa? Karena untuk ketemu sama Nyiroro Kidul aja Untuk minta Batu Akik itu Itu susah banget Jadi waktu itu memang Halo Ya Nyiroro Kidul Ya kami ingin bikin Batu Akik dengan nama Anda Ya bisa kita ketemu kapan? Oh belum mau keluar laut Oke oke baik Apa yang bisa bikin kamu tertarik sama suatu batu Di saat kamu melihat dan kamu pengen beli? Kalau Batu Akik itu Dia berubah Hah? Oh iya? Bukan mistis ya Berubah? Bukan Aku pikir kamu mau pakai batu Di Gede itu di dada Supaya Jenggoat tumbuh dengan rapi Ini? Itu apa sih? Oh Buat nahan? Bukan Apa? Tony Stark Oh Tony Stark Iron Man kan disini Iya benar-benar Tony Stark itu pakai batu Akik ya Bapak bisa lihat ya Pak ya Pesanku mulai gak enak nih Enggak Pak Suwani mungkin bisa Batu Bantu dengan Batu ini Itu palsu Ini Ini batu Taman Apa ini Batu palsu Betul kan? Ini kerjain Batu Taman asli ya Iya Benar ya Batu Bata Ntar juga ada Batu Bata Enggak Ntar aku ada mau Ngecek batu Ini dari Akwarium Orang Itu kan benar-benar Kak Enggak benar